Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari kelompok 2 kami akan mempersentasikan tugas proses bisnis TI yang beranggotakan Fadhil Everdaus dengan saya sendiri ada Ahmad Maulana Pardianto Ilham Tegar Bintang Ananda Ardiansa dan Bagus Tiawan nah apa itu bisnis, bisnis merupakan suatu organisasi atau sekumpulan orang yang melakukan transaksi perdagangan barang jasa atau juga bisa keduanya yang dilakukan secara komersil dan tujuannya adalah mencari keuntungan sebesar-besarnya bisnis dilakukan oleh pemodal atau investor dan bisa dilakukan oleh perorangan atau kelompok dan untuk keselanjutannya apa itu proses bisnis sebuah aktivitas atau sekumpulan aktivitas yang saling berintegrasi untuk mencapai tujuan spesifik dari sebuah organisasi yang dirangkai secara struktur terstruktur berurutan saling berkaitan dan saling bekerjasama untuk menghasilkan output bisa berupa produk atau layanan kepada customer selanjutnya aspek proses bisnis yang pertama ada interlocking interlocking activity aspek ini terdiri dari fungsi bisnis yang saling terintegrasi dan saling bekerja satu sama lain untuk mencapai tujuan yang spesifik dan yang kedua ada across the organization aspek ini menunjukkan pentingnya kerja sama antara departemen lain atau perusahaan lain dalam melakukan bisnis masing-masing dan yang ketiga ada predate minate organization goal aspek ini merancang dan merencanakan untuk mencapai beberapa tujuan atau objektif yang telah ditentukan organisasi dan yang keempat ada customer needs aspek ini bertujuan untuk menghasilkan output yang bernilai bagai customer dan sesuai dengan kebutuhan customer oke selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya terima kasih oke selanjutnya akan dibacakan oleh saya disini ada tiga proses dalam proses bisnis yang pertama ada proses primer proses ini berkaitan dengan kegiatan operasional bisnis yang melibatkan manusia peralatan unit organisasi kebijakan dan prosedur dari perusahaan bertujuan untuk menghasilkan nilai produk yang kedua ada proses kunder proses ini bertujuan sebagai pendukung operasi dan manajemen dalam menjalankan fungsi organisasi dengan menyediakan informasi melakukan percatatan data dan pemeliharaan data yang ketiga ada proses manajemen proses ini bertujuan untuk menjalankan fungsi manajemen dengan menggunakan proses operasi dan proses informasi sebagai masukan dan melakukan perencanaan pengendalian dan evaluasi selanjutnya ada tahapan proses bisnis yang pertama analisa kegiatan bisnis dalam tahap ini baik pemimpin walaupun karyawan sama-sama berusaha merancang dan menganalisis apa yang sebaiknya dikerjakan perusahaan proses ini akan membantu mengetahui tindakan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan tujuan usaha kedepannya yang kedua planning atau perencanaan setelah sama-sama berusaha menganalisis apa yang akan dikerjakan dalam satu periode tertentu maka selanjutnya adalah membuat dan mengambil keputusan pengambilan keputusan berkaitan dengan biaya operasional perusahaan agar usaha tersebut dapat berjalan dan menghasilkan keuntungan yang diharapkan yang ketiga action atau pelaksanaan setelah berdiskusi dan dilanjutkan dengan menentukan maka setiap bagian dari perusahaan harus bisa menjalankan peran dan tugasnya masing-masing secara optimal guna mewujudkan apa yang dijadikan tujuan selanjutnya ada evaluasi dengan adanya evaluasi dapat melakukan penilaian terhadap strategi bisnis dan juga kinerja karyawan apakah strategi dan sumber daya manusia yang ada sudah cukup efektif dan semaksimal mungkin dalam melakukan tugasnya selanjutnya fungsi proses bisnis yang pertama ada membantu atasan atau manager untuk membantu membuat keputusan dalam menangani masalah yang muncul selama proses bisnis perjalan yang kedua membantu customer atau pelanggan dalam memperkirakan kapan proses bisnis dimulai selesai atau berlanjut yang ketiga membantu para pekerja perusahaan worker dalam memahami apa tugas dan tanggung jawabnya dalam sebuah proses bisnis yang keempat menjadi alat indikator untuk bisa memprediksi kapan proses tersebut akan dimulai berakhir ataupun dijalankan secara berkelanjutan selanjutnya ada manfaat proses bisnis yang pertama dapat mengetahui informasi yang terkait situasi dan kondisi perusahaan yang kedua membantu organisasi mengidentifikasi aktivitas aktual yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan utama yang ketiga menyerahanakan pekerjaan menjadi tahap-tahap yang terstruktur dan berulang sehingga karyawan atau pekerja mudah mengikutinya yang keempat meminimalisasi kemungkinan pekerja atau karyawan melakukan penyimpangan dan aktivitas kontraproduktif yang kelima memudahkan organisasi dalam mengukur tingkat efektivitas dan efesiensi aktivitas individu dalam tim selanjutnya ada selanjutnya dan meningkatkan kreativitas teknologi informasi merupakan istilah umum untuk menggambarkan teknologi yang membantu manusia dalam membuat mengubah, menyimpan, mengelola, atau menyebarkan informasi sekian dari saya selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya selanjutnya peran teknologi informasi pada bisnis pengaruh teknologi informasi tidak dapat diremehkan karena proses globalisasi yang berjalan begitu cepat yang memberikan pengaruh pada cara berpikir maupun berpelilaku peran pentingnya teknologi informasi ini juga memberikan pengaruh pada dunia bisnis pada dunia bisnis teknologi membantu banyak terutama terkait sistem dunia bisnis pada dunia bisnis teknologi membantu banyak terutama terkait sistem informasi yang terintegrasi dengan baik yang mana sistem informasi ini dibangun atau dirancang untuk mengatasi sekaligus membantu para pelaku bisnis dalam menjalankan bisnis ke arah yang lebih baik teknologi informasi sudah banyak digunakan dalam mendukung proses bisnis yang terjadi di perusahaan sehingga membuka akses informasi dan penyebaran informasi dengan mudah dan memanfaatkan teknologi informasi dapat digunakan untuk melakukan promosi atau kegiatan yang sifatnya publikasi baik itu berupa berita, iklan, pengetahuan, dan informasi lainnya ada pun manfaat teknologi informasi pada bisnis memanfaatkan teknologi dalam melakukan proses bisnis akan membawa manfaat kepada perkembangan bisnis itu sendiri dan pelaku bisnisnya ada pun manfaat teknologi pada bisnis yaitu yang pertama mempermudah cara berkomunikasi yang kedua monitoring perkembangan bisnis yang ketiga menghemat biaya produksi dan operasional yang keempat sumber pengetahuan dan informasi yang kelima manajemen data yang keenam dan CRM atau customer relationship management next dampak teknologi informasi pada bisnis selain memberikan manfaat yang sangat besar teknologi informasi juga memberikan dampak positif bagi pada perkembangan bisnis yang ada ada pun dampak teknologi pada bisnis yaitu yang pertama cepat dan mudah untuk menyampaikan informasi karena saling berintegrasi yang kedua pendistribusian dan produksi menjadi lebih cepat yang ketiga alur kerja menjadi lebih mudah dan terkontrol yang keempat mempermudah kerjasama setiap manajemen dan divisi yang ada pada perusahaan yang kelima kegiatan operasional perusahaan menjadi lebih terorganisir yang keenam meminimalisir terjadinya human error yang ketujuh mendapatkan informasi tentang customer menjadi lebih cepat dan mudah next apa itu analisis bisnis analisis bisnis adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam mengamati sesuatu dengan mendetail mulai dari menguraikan memberakan dan memilah hingga bisa ditafsirkan apa yang menjadi maknanya analisa bisnis perlu dilakukan dengan perencanaan riset, prediksi, serta evaluasi agar resiko kerugian bisa diminimalisir dan analisa terhadap bisnis juga bermanfaat untuk meningkatkan keuntungan dan membantu tercapainya tujuan dari usaha tersebut selain itu bisa digunakan untuk lebih dalam bisnis dari beberapa sisi dan cara yang paling mudah adalah dengan menggunakan metode analisis SWOT tahapan analisis bisnis analisis dan desain yang pertama pelaksanaan meliputi yang kedua analisis dan desain yang ketiga evaluasi meliputi pengalian proses dan monitoring aktivitas bisnis yang keempat konfigurasi meliputi seleksi sistem implementasi test dan deployment next analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor internal perusahaan dan faktor eksternal yang mempengaruhi potensi bisnis dan daya saing perusahaan sehingga sistematis serta menyelesaikan diantara faktor tersebut untuk menerumuskan strategi perusahaan analisis SWOT terdiri dari kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, kesempatan atau opportunity, dan ancaman atau tier dengan menggunakan analisa kita dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan pada perusahaan dan kita dapat mengetahui peluang dan ancaman pada perusahaan analisis SWOT sebagai alat formulasi strategi analisis SWOT juga diidentifikasi sebagai faktor sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan dalam proses pengambilan keputusan strategis untuk perkembangan dari misi, tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan selamat menikmati selamat menikmati baik saya Bagus Jawa disini saya akan lanjutkan presentasi dari komentar saya lalu ada keuntungan analisis SWOT, yang pertama dengan analisis SWOT Anda akan memahami bisnis Anda dengan lebih baik, yang kedua mencegah kemungkinan ancaman, yang ketiga mengatasi kelemahan dengan solusi yang tepat, yang keempat memanfaatkan peluang yang ada dengan lebih tepat, dan yang kelima mengembangkan tujuan bisnis dan strategi yang sesuai untuk mencapainya lalu ada kekurangan analisis SWOT, yang pertama tidak memprioritaskan masalah sehingga berkemungkinan akan banyak hal yang tertunda atau terabaikan, yang kedua tidak memberikan solusi atau menawarkan keputusan atau nalti, yang ketiga meski membantu dalam menghasilkan penuh ide, tetapi tidak membantu dalam memilih mana yang terbaik, yang keempat menghasilkan banyak informasi tetapi tidak semuanya tepat dan berguna untuk kebutuhan bisnis Pada kesempatan kali ini, kelompok kami memilih tema jasa catering untuk analisis SWOT Untuk yang pertama bagian strengths, disini kita menjabarkan yang pertama menu catering disediakan bervariasi, yang kedua gratis daya antar, jika sistem pembayaran bisa pakai model wang muka dan sisa pelunasan di kemudian hari Yang keempat, harga produk makanan menyesuaikan kebutuhan, yang kelima tidak mungkin rugi karena membuat makanan sesuai pesanan, yang keenam menjaga kesegaran bahan baku makanan, yang ketujuh memiliki peralatan yang lengkap Lalu ada weakness atau kelemahan, yang pertama jika pembayaran pakai sistem box masih berupa kardus, lalu yang kedua terbatasan driver dan mobil pengantar pembayaran Yang ketiga, bahkan sekonsumen yang relatif berbeda dan seingkali mengalami jendela komunikasi Yang keempat, belum banyak orang tertarik memesan catering pre-order Yang kelima, produk cepat basi jika tidak segera dikonsumsi Yang keenam, menggunakan sistem pre-order dengan membatasi jumlah kursi yang dijual setiap harinya Next Saya, Alhamdulillah, remin tangan Anda akan memelanjutkan presentasi Opportunity Jasa Catering Analisis Matrix Jasa Catering Yang pertama, supply tenaga kerja banyak Yang kedua, mulai banyak orang ingin menghemat waktu dan memesan catering daripada memasak Yang ketiga, belum banyak kompetitor yang bergerak di usaha catering pre-order, terutama catering harian Empat, bisa mendapat respon masyarakat di sekitar dengan baik Lima, membuat promo dengan menarik untuk memikat pelanggan Treat Menu makanan dapat ditiru Kedua, kenaikan harga bahan pokok yang tidak stabil Yang ketiga, permunculan catering baru yang menjadi ancaman khusus untuk pemain lama Empat, banyak resto makanan cepat saji yang memudahkan konsumen dalam mengolah masakan Lima, banyak orang lebih memilih memesan makanan online Strategi terhadap SWOT di bidang catering makanan Kesimpulan membuat strategi terhadap perusahaan jasa catering Pertama, strategi strange opportunity Pemilik usaha catering harus mempelajari inovasi makanan sehat Membuat paket diskon hemat untuk memesan makanan sehat selama beberapa periode Mencari supplier bahan pokok yang dapat dipercaya Dua, strategi strange weakness Melakukan inovasi promosi di era digitalisasi Dapat menjalin kerjasama dengan usaha catering lain Ketiga, strategi strange trade Routine berinovasi meningkatkan kualitas dan macam makanan sehat Berkonsultasi dengan ahli hisi Melakukan evaluasi dengan melakukan survei kepada konsumen Empat, strategi trade weakness Berupaya melakukan promosi yang maksimal dengan menggunakan media informasi terkini Seperti IG, FB, maupun aplikasi online lainnya Memetakan kebutuhan belanja dengan mempertimbangkan secara cermat kebutuhan penyimpanan bahan baku makanan Oke, itu dari presentasi dari kelompok kita Mungkin kalau ada salah kata dan lain-lain mohon maaf Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton